Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief kembali menyerahkan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Formasi Tahun 2023. Bupati berharap dengan kehadiran tenaga P3K ini dapat mengisi kebutuhan tenaga terhadap tugas abdi dalam melayani masyarakat di bumi serentak, Ba'regam. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief. Kepada tiga orang perwakilan P3K dari 846 P3K Formasi Tahun 2023 yang berlangsung di halaman kantor bupati. Bupati Muhammad Fadil Arief mengatakan ratusan tenaga P3K yang sudah dilantik dan menerima SK ini diharapkan dapat mengisi kebutuhan Pemka Batanghari terhadap tugas abdi dalam melayani masyarakat di bumi serentak, Ba'regam. Dirinya juga berpesan untuk dapat bekerja dengan baik dan tidak terlepas dari pimpinan dan pengawasan OPD masing-masing. Hari ini kita melaksanakan pelatihkan pegawai penyelenggaraan dan pengawasan OPD masyarakat di bumi serentak. Alhamdulillah di hari ini dengan menerima semangatnya kita harapkan bisa mengisi kebutuhan Pemka Batanghari terhadap petugas, terhadap abdi yang akan melayani masyarakat di bumi serentak. Untuk diketahui, selain mengusulkan penambahan P3K sebanyak 3.700 formasi untuk tenaga P3K pada tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari juga telah melakukan pengusulan untuk pengangkatan CPNS sebanyak 110 formasi kepada pemerintah pusat yang memang tidak dapat diisi oleh P3K. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.